Halo Sobat Traveler, kali ini saya mengajak kalian ke salah satu destinasi yang berbeda di luar Bali dan pada saat ini saya berada di daerah Yogyakarta dan disini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang Gunung Merapi saya akan memberikan sedikit cerita tentang Gunung Merapi jadi kalian tetap simak terus agar kalian bisa melihat suasana yang nantinya jika kalian berada disini mungkin juga sudah ada beberapa wisatawan atau kalian yang menonton ini sudah datang kesini kalian bisa komen ya pengalaman kalian saat berwisata di daerah sini Gunung Merapi yang berada di perbatasan 4 kabupaten di Yogyakarta dan Jawa Tengah tak bisa dilepaskan dari kisah Mbah Marijan Mbah Marijan adalah sang jurukunci gunung Merapi yang berusia 83 tahun itu masuk dalam daftar 32 korban yang meninggal saat erupsi Merapi pada 26 Oktober 2010 tak hanya menewaskan 32 nyawa kala itu 291 rumah rusak dan satu tanggul di desa Ngepos Jabol akibat luapan lahar dingin menggantikan sang ayah menjadi jurukunci Merapi Mbah Marijan lahir di Duku Kinarejo desa Umbul Harjo kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman pada tahun 1927 ia diangkat menjadi jurukunci gunung Merapi pada tahun 1982 menggantikan sang ayah yang meninggal dunia sebelumnya Mbah Marijan diberi tanggung jawab sebagai wakil jurukunci dengan pangkat menteri jurukunci ia mendamkingi ayahnya menjabat sebagai jurukunci Merapi Mbah Marijan diangkat menjadi abdi dalam keraton Kesultanan Yogyakarta oleh Sultan Hamengku Buwono dengan nama baru Mas Paneu Mas Paneu Surak Sohargo dalam tulisannya yang berjudul manusia sejati dalam falsafah Mbah Marijan dan Abdul Karim Aljil M. Baharudin dari fakultas Islahudin Islahudin Ian Raden Intan menjelaskan jika sejak lahir hingga wafat Mbah Marijan hanya bermukim di satu tempat yaitu Gunung Merapi secara emosional ia merasa memiliki kedekatan dengan Gunung Merapi dan secara kultural Bah Marijan menjalankan tirakat dan percaya bahwa Gunung Merapi dikuasai yang ia sebut Bahu Reksa sebagai jurukunci Gunung Merapi ia melihat fenomena alam dengan menggunakan kacamata Naluria yang merujuk pada kebiasaan Niteni atau mengamati sehari-hari Bah Marijan adalah pria yang mencari nafkah hidup dengan mengolah ladang di mereng Merapi ia adalah sosok yang sederhana rendah hati bersahaja dan jauh dari kesan seorang toko jauh sebelum bulan April tahun Abdul Karim menuliskan pernyataan Bah Marijan yang ia temui pada 7 November 2008 saya menjadi juruk kunci Gunung Merapi karena melanjutkan tugas orang tua saya yang dahulu sebagai abdi dalam keratan Yogyakarta nama nama ayah saya yang diberikan Nyarsa Dalem diserat kekancingan tersebut adalah surat Sohargo kata Mbah Marijan kala itu nominal gaji sebagai abdi dalam juru kunci Gunung Merapi Mbah Marijan mendapat gaji sebesar Rp3.710.000 per bulan sejak pangkatnya naik menjadi panewu gajinya meningkat menjadi Rp5.600.000 per bulan ia mengatakan kalau orang hanya melihat mereka yang berpendapatan besar pasti dia akan selalu diliputi perasaan serbat tidak puas sebaliknya kalau orang mau melihat mereka yang kecil kecil berapapun besarnya gaji akan membuat kehidupan terasa nikmat saya lihat banyak orang yang berpenghasilan kecil jadi jangan melihat ke atas lihatlah kebawah Mbah Marijan juga mengkritik keras para penambang pasir yang menggunakan mesin menurut menurutnya kelestarian alam harus dijaga dan tidak boleh diekspolitasi untuk memenuhi nafsu manusia sing sapa seneng ngerusak ketentramane alam dan lanlian bakal dibendu deneng pangeran lan di elehake deneng tumendake dewe artinya barang siapa yang gemar merusak ketentraman alam dan hidup orang lain miscaya akan mendapatkan murka Allah dan akan digugat karena ulanya sendiri kata Mbah Marijan yang ditulis oleh Abdul Kari itulah sedikit cerita tentang Mbah Marijan dan nantikan video selanjutnya kita akan menceritakan tentang digulung awan panas tahun 2010 ada enam penampakan Rumah Mbah Marijan nantinya kita akan melihat Rumah Mbah Marijan yang dijadikan sebagai museum mini jadi inilah suasana gunung merapi dan nantinya setelah ini teman-teman nanti akan melihat bangkit atau dimana tempat yang dia buat berlindungan jika gunung merapi meletus tetapi saat itu ada dua orang relawan yang meneliti disini akhirnya juga tidak selamat mereka bersembunyi di bangker tetapi laharnya terlalu panas sehingga mereka meninggal di dalam bangker itu teman-teman tetap nonton terus karena nanti kita akan masuk di dalam bangker dan disini sangat banyak wisatawan yang menikmati suasana yang ada di gunung merapi ini baiklah teman-teman sampai disini dulu untuk video pertama saya jika kalian suka kalian bisa like comment subscribe tekan lonceng dan bagikan ke teman-teman kalian yang ingin mengetahui cerita sedikit tentang gunung merapi yang menjadi juru kunci Mbah Marjan selamat menikmati selamat 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 menikmati 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 selamat 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 selamat